Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau buat konten memasak batik chicken ya teman-teman atau ayam mentega bahan-bahannya di sini ada setengah ekor ayam daun kari telur cabai bawang bombay bawang putih sini ada mentega dan disini ada susu satu cair tawar teman-teman dan disini ada tepung kentakinya Oke bagaimana caranya tonton terus sampai selesai selanjutnya ayamnya digoreng dibalur tepung KFC dulu ya teman-teman seperti ini ya yang tadi sudah dikasih serbuk kunyit sedikit terus kita celup ke telur seperti ini nah sudah dicelup balur tepung seperti ini seperti ini teman-teman lalu digoreng dulu nah seperti ini ya ini ayamnya sedang digoreng teman-teman seperti ini dijadikan KFC dulu oke ayam sudah masak ini bahan yang tadi saya sudah potong teman-teman daunnya sudah saya asingkan jadinya sudah saya potong tinggal ditumis tapi terlebih dahulu butter artinya ini ditumis menggunakan ini mentega teman-teman oke saya sudah panaskan wajan tepel ini saya masukkan mentega yang tadi ya yang satu tepel ini tunggu sampai menteganya cair mentega sudah cair saya akan masukkan ya ini teman-teman yang sudah saya katakan tadi masukkan semua ditumis menggunakan mentega kita aduk lagi nanti setelah mewangi bawang ini bawang dengan daun ini lalu masukkan susu tunggu bawangnya wangi dulu teman-teman oke lanjut tuang susu susu tawar ini teman-teman seperti ini kira-kira setengah liter ya tergantung kalian mau masak banyak mana kuahnya seperti ini tunggu mendidih dulu sudah mendidih kita masukkan sedikit garam terakhir sekali masukkan ayam gorengan tadi yang digoreng TFC tadi seperti ini kita aduk sampai rata aduk sampai rata seperti ini sudah mendidih teman-teman inilah namanya ayam mentega teman-teman sudah masak batu chicken saya atau ayam mentega saya saya saji dulu teman-teman ini saya sudah saji ayam mentega saya sudah masak dan selamat mencoba batu chicken atau resepi ayam mentega di rumah sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh